Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan disini saya akan mereview suatu SSD, SSD SATA 3 yang pemerintah dari Hixemi untuk yang ini serinya adalah Hixemi Wave ini ya contohnya Wave dia itu gelombang dan bisa dibilang ini adalah produk terbaru di tahun 2023 di awal-awal ya maksudnya pun ini udah pertengahan, tapi gak masalah saya akan mencobanya apakah ini worth it atau tidak di harga terjangkau juga untuk yang ada disini ini yang saya pegang di 512GB dan disini untuk penampakannya dari segi produk Hixemi Wave dan dia itu sangat simpel sekali jadi tidak ada kotaan, cuma kayak refresh kayak gini secara seperti brand-brand pada umumnya seperti di Patriot Elite maupun di Adata dan disini seperti biasa, saya akan mereview dari segi suhunya boot window cepat atau tidak dari segi transfer file stabil atau tidak serta dari segi membaca maupun menulisnya sesuai atau tidak seperti contoh yang ada disini untuk speknya gak ada ya di bagian belakang sini dan kurang lebih yang seperti itu dan sebelumnya saya bacakan spesifikasi yang ada disini dan juga mereviewnya jangan lupa klik subscribe dan menunjukkan di bawah itu ya tinggal di klik seperti itu lanjut yang pertama untuk packaging yang ada disini terbilang sangat simpel ya di bagian belakang tidak ada spesifikasi yang lengkap cuma ada tulisan dari segi produk dari mana dan juga alamat serta ada serial number dan juga buatan dari Cina seperti contoh yang ada disini aja sih gak ada spek lengkapnya dan disini garansi dari PT Sempurna Utama 3 tahun ya dia itu standar kalau 3 tahun kebanyakan yang bagus di 5 tahun tapi kalau yang ini standar gak masalah dan seperti produknya sudah saya buka sih sebenarnya jadi tinggal saya ambil dulu aku ambil disini ya buka disini dulu untuk yang ada disini saya tuh suka stikernya berwarna ke hijau biru biruan nah ini sangat menarik sekali untuk menghiasi PC kalian juga kalau dikasih di bagian depan di contoh sini lah depan bagian sini kalau kelihatan di kamera ya ada stikernya serta ada serial number serta 3, 6 GB per second XME SSD Wave kalau di bagian belakang cuma ada seperti biasa si stiker-stiker dari segi serial number dan juga buatan Cina seperti itulah kurang lebihnya kalau saya pegang dia tuh agak berat jika dibanding dengan SSD pada umumnya kalau saya cek disini apakah ada SSD controller atau tidak saya juga tidak berani ya untuk membukanya karena kalau saya membuka ini dia tuh garansinya void ya atau tulisannya disini pojok sini ya waranti void kalau dibuka untuk sale yang ada disini kalau lebihnya seperti itu dan kita cek di website-nya aja dari segi kecepatan maupun menulisnya disini ada gambarannya ya saya buka dulu dari segi datanya yang ada di website XME dan disini gambarannya kalau kelihatan ya untuk yang ini yang saya pegang di 512 GB masuknya kesini kecepatan membacanya di 530 MB per second serta mengulisnya di 450 MB per second hmm terbilang kencang ya yang 5 di atas 500 untuk membacanya tapi di setiap sore jadi itu beda-beda dari 128 sampai di 4 TB tapi memang paling bagus di 1 TB sampai di 2 TB sih karena dia tuh lebih tinggi daripada yang lainnya dan juga TBW yang ada disini untuk 512 GB di 170 TB hmm terbilang tinggi ya 170 TB kalau yang paling rendah di 40 TB di 128 GB kalau yang paling tinggi di 4 TB di 1920 TB hmm tinggi banget ya serta MTPFnya di 1,5 juta jam menggunakan 3D serta suhunya di 0-70 derajat ya standar pada umumnya lah kalau saya cek di bagian bawahnya lagi disini garansi di 3 tahun ya kurang lebih seperti wajah di rejeki spek yang ada disini dan dia tuh complete ada datanya tapi rejeki SSD controllernya dia tuh tidak tertulis disini dan juga saya cek di HD Sentinel dia tuh juga tidak kedeteksi jadi ya saya kasih data-datanya lah untuk SSD controller maupun di RAMnya ada apa tidak di bagian dalam sini kalau misal pengen tau secara pastinya harus dibogar dari segi SSD ini harus berusaha cycle dan juga garansinya off jadi saya lebih aman gini aja gak masalah semisal kalau ada update untuk SSD controllernya saya kasih di deskripsi aja untuk yang itu kurang lebihnya seperti itu dan juga tambahan untuk yang ini dia tuh terbilang harganya murah untuk yang 512GB di harga di 400 ribu hampir ya di 380 ribuan lah untuk yang 512GB kalau satu saya kasih gambaran disini semua ya aku juga lupa sih tapi kalau saya pegang ini di harga 400 ribu ke bawah untuk yang 512GB hmm terbilang murah lah untuk yang ada disini dan apakah worth it atau tidak di harganya menggunakan SSD terbaru dari HICSAMI SSD WAV kurang lebihnya seperti itu gak usah berlama-lama lanjut aja ke reviewnya yo lanjut ke pengujian yang pertama dari segi booting windows menggunakan SSD HICSAMI WAV dan kita tunggu aja seberapa cepat untuk booting windows dan dia mendapatkan di 16 detik terbilang cepat kalau yang ini standarnya SATA 3 di 20 detik tapi kalau yang ini di 16 detik terbilang cepat tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama SSD HICSAMI WAV lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya untuk yang ini dia itu 100% semua dan juga notnya dia itu perfect serta suhunya untuk minimal yang mendapatkan di 39 derajat terbilang ini dingin serta maksimal yang mendapatkan di 48 derajat bisa dibilang ini masih dingin lah di 48 derajat masih di bawah 50 derajat untuk kalangan SSD SATA 3 untuk yang ini saya tes di Crystal Dismark dan juga transfer file dan dia bentuk paling tinggi di 48 derajat terbilang ini dingin lanjut ke informasinya untuk yang ini dia itu menggunakan DLC 3D 9 Flash serta kontrolernya dia itu belum tahu yang dimana di HD Sentinel tidak ketetek dan juga di website yang saya cari-cari dia itu juga tidak ada jadi intinya masih diperanyakan untuk yang ini kalau misalnya kalian tahu silahkan komen aja di bawah untuk SSD kontrolernya menggunakan Maxio atau yang lainnya serta TBW-nya dia itu standar pada umumnya di 512 GB mendapatkan di 170 TB ya standarlah di atas 100 untuk 512 GB serta MTBF-nya di 1,5 juta jam ini terbilang bagus lanjut ke pengujian Crystal Dismark untuk mengajak kecepatan membaca maupun menulisnya untuk yang ini membaca mendapatkan di 561 serta menulisnya di 491 dan kalau kita bandingkan yang ada di website dia itu up to nya di 530 per 450 dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua dari segi realita jadi ini lebih bagus dan bisa dibilang sesuai lah seperti yang ada di website lanjut ke transfer file yang dimana ini saya itu menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya dan juga file-nya menggunakan file game di 56 GB dalam bentuk RAR dan lanjut yang pertama rezeki pengujiannya dari Kingston Gen 4 ke SSD Hixemi Wave awalnya mulai dari 460 MB per second dan lalu dia itu stabil di 420 sampai di 440 MB per second sampai selesai naik turun tipis lah seperti contoh bagian di bagian atas kanan ini jadi bisa dibilang ini stabil di atas 400an dan kalau dibalik dari SSD Hixemi Wave ke NVMe Kingston Gen 4 dengan file yang sama awalnya mulai dari 490 MB per second dan lalu dia itu stabil naik sedikit di 500 sampai di 510 MB per second stabil sampai selesai seperti contoh grafiknya di bagian atas kanan ini jadi bisa dibilang ini stabil lah dari segi pengujian yang pertama dan juga yang kedua ini bagus lanjut ke kesimpulannya untuk yang ini SSD Hixemi Wave terbilang ini bagus di harganya terjangkau juga di 300 ribuan sama seperti di brand-brand pada umumnya di kalangan 512 GB dan juga dari segi keunggulannya transfer file dia itu stabil di 400 sampai di 500 MB per second serta TBW yang terbilang ini cukup yang dimana tidak tinggi-tinggi banget dan juga di bagian MTBF dia itu di 1,5 juta jam terbilang ini bagus dan kalau dari segi minusnya dari segi kontrolernya saya itu kurang tahu ya ada apa enggak ya pastinya ada lah tapi juga kurang tahu dia itu menggunakan tipe apa dari segi kontrolernya dan juga yang kedua garajinya cuma di 3 tahun bisa dibilang standar pada umumnya kalau yang serinya NVMe Wave Pro dia itu di 5 tahun tapi kalau yang ini Salta 3 cuma di 3 tahun kurang lebihnya seperti itu dari segi pengujiannya dan jika kalau kalian berminat silahkan beli aja linknya ada di deskripsi untuk yang ini SSD Hixemi Wave sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe serta menonton video lainnya menarik review papat PC seperti contoh yang ada di sini SSD CPU cooler casing dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati